Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sempatan kali ini kita akan melakukan praktikum kimia analitik yang berjudul Penentuan kadar Natrium Benzoat pada minuman Tujuan dari percobaan ini adalah Mahasiswa dapat mengaplikasikan titrasi volumetrik asam dan basah pada sampel minuman Alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah Kompor listrik Setirer Pengaduk magnet Pengaduk gelas Sendok sungguh Sepatula Pipet tetes Pipet ukur 5 mili Pipet volume 10 mili Bol pipek Statif beserta klem 2 buah Corong pisah 250 mili Buret 50 mili Beserta alat gelas Labu ukur 100 mili Corong gelas Elem meyer 100 mili Gelas beker 100 mili Dua buah Gelas beker 250 mili Dan botol semprot Bahan yang akan digunakan dalam percobaan ini Sempel minuman Fanta NACL Indikator PP NaOH 0,05N NaOH 10% Akuades Kertas saring Kertas lakmus merah Tisu Serta 3 bahan di lemari asam HCL 37% HCL 37% Ethanol PA Dan klorofon Langkah pertama persiapan sampel Ditimbang sebanyak 20 gram sampel Fanta Menggunakan neraca analitik Pastikan neraca menunjukkan angka 0 sebelum digunakan Untuk ketelitian penimbangan Gunakan pipet tetes Ketika angka pada neraca mendekati nilai yang diinginkan Langkah selanjutnya Dilakukan penambahan NACL pada sampel Fanta Sedikit demi sedikit Hingga NACL tidak dapat larut lagi Penambahan NACL ini dilakukan Sambil diaduk menggunakan stirrer Apabila NACL sudah tidak larut lagi Atau larutan sudah menjadi jenuh Maka pengadukan dihentikan Selanjutnya Dipipet sebanyak 10 ml NaOH 10% Masukkan ke dalam larutan Kemudian diaduk Setelah ditambahkan NaOH 10% Sifat larutan di cek dengan menggunakan kertas lakmus merah Apabila ketika dicelupkan ke dalam larutan Kertas lakmus merah berubah menjadi warna biru Maka disimpulkan larutan bersifat basah Ketika larutan sudah dipastikan bersifat basah Kemudian ditambahkan dengan aquades Sambil dilakukan pengadukan menggunakan magnetic stirrer Penambahan aquades dilakukan hingga volume mencapai kurang lebih 100 ml Stirrer dimatikan setelah 30 menit Larutan kemudian disaring Setelah proses penyaringan selesai dilakukan Maka kemudian residu dipindahkan Dan untuk filtrat Dipindahkan ke dalam labu ukur 100 ml Lakukan pengenceran dengan menggunakan aquades Apabila penambahan aquades sudah mendekati tanda batas Gunakan pipet tetes untuk ketelitian Kocok Supaya homogen Diambil 30 ml sampel yang sudah disiapkan sebelumnya Dengan menggunakan gelas ukur Sample ini nanti akan diekstraksi dengan klorofom panda corong pisah Pindahkan ke dalam gelas beker untuk memudahkan pengambilan dengan menggunakan pipet tetes Untuk proses ekstraksi Untuk proses ekstraksi Terima kasih telah menonton 5 ml HCL 37% Dan 15 ml klorofom Pemisahan dilakukan secara cepat Pemisahan dilakukan secara cepat Teknik ekstraksi Teknik ekstraksi cair cair menggunakan corong pisah Dilakukan penggojokan secara perlahan Kemudian sesekali Buka tutup corong pisah Buka tutup corong pisah Kemudian buka kran Dan tampung Fasa klorofom ke dalam elemeyer Fasa air yang tersisa Diekstraksi kembali menggunakan klorofom 15 ml Gojok lagi Dan diamkan hingga terbentuk dua fasa Kemudian keluarkan lagi fasa klorofomnya Dan tampung ke dalam elemeyer Yang sudah digunakan untuk menampung fasa klorofom Pada ekstraksi sebelumnya Fasa klorofom yang sudah didapatkan Dipanaskan pada kompor listrik Yang dilengkapi dengan penangas air Pemanasan ini dilakukan Sampai semua klorofom menguap Setelah didinginkan Didapatkan asam benzoat Yang berupa endapan berwarna putih Kemudian ditambahkan dengan etanol PA Sebanyak 12,5 ml Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya 4 ml aqua dash Terima kasih telah menonton Kocok supaya homogen Untuk proses titrasi Siapkan buret Dan NaOH 0,05N sebagai titran Untuk memudahkan pengisian buret NaOH 0,05N Dituang ke dalam gelas beker Pastikan pada saat pengisian buret Kran buret dalam keadaan tertutup Volume pengisian Volume pengisian titran Dilebihkan Kemudian volume yang berlebih tersebut Dikeluarkan melalui kran Supaya Menghilangkan gas yang ada Di dalam leher buret Selanjutnya Selanjutnya Pada saat proses titrasi Sebelum analit dititrasi Tambahkan terlebih dahulu Dengan indikator PP Sebanyak 2 tetes Proses titrasi ini dilakukan Hingga larutan yang tidak berwarna Berubah menjadi warna merah muda Setelah larutan berubah menjadi warna merah muda Maka proses titrasi dihentikan Demikian video praktikum ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!